Saat Oppo Reno S Gundam launching, ada beberapa aksesoris Oppo lainnya ikut dikenalkan dengan tema yang sama. Ya, salah satunya gamepen Oppo C1 versi Gundam Unicorn ini. Oke, sebelum lanjut tes gamepen ini, kita unbox dulu apa saja yang ada dalam paket penjualannya. Warna box dominan putih dengan gambar kepala Gundam Unicorn, menurut saya sih ini finishing boxnya keren abis. Harganya sendiri di Cina sekitar 40 dolar atau sekitar 299 yuan. Ada pilihan warna hitam, putih, dan versi Gundam Unicorn ini. Oh ya, karena limited edition, banyak juga yang jualan di Tokopedia, harganya pun naik hingga 1,2 jutaan. Langsung balik ke belakang, disini ada spesifikasinya, auto connect dengan color OS, getar linear 4D, versi Bluetooth 5.0, portable karena pakai baterai tanam, mendukung OS Android tentunya beberapa tipe HP Oppo, dan iOS versi 10. Oh ya, baterainya 360 mAh. Oke, langsung saja kita unbox. Pertama, dapat box lagi. Disini ada kabel data, tali pengait, lalu buku panduan dan kartu garansi, terakhir gamepennya. Wah, keren banget nih. Ya, habis semua. Inilah isi dari paket penjualan gamepen Oppo C1. Dari tampang bisa dibilang desainnya ini cakep banget, finishing rapi, detail yang aduh high dengan build quality yang premium. Berasa banget pakai plastik yang lebih kokoh. Tombol-tombol yang empuk, clicky, berasa enak saat ditekan. Di bagian depan ini terdapat dua tombol warna abu yang disertai LED indikator. Yang ini untuk buka game space, lalu yang di bawahnya untuk screenshot saat main game. Lanjut, di sampingnya ada analog di lingkari aksen warna merah. Di sini ukuran analognya hampir mirip dengan Joy-Con Nintendo Switch. Lalu geser ke bawah ada tombol warna merah transparan. Tipe ini biasanya lebih awet jika hurufnya disimpan di dalam, bukan disablon di atas plastiknya. Lalu di bagian tengah tampil gegah logo Gundam Unicorn. Cakep banget mengkilat seperti kaca. Nah, bagian handle HP-nya ini dilapisi karet biar lebih kokoh. Tambah keren lagi saat ditarik, bakal nyala LED. Jadi, mirip banget dengan aksen unicorn. Ukuran regangnya kira-kira sampai 17 cm. Oh ya, bagian sampingnya ini berlubang, biar kabel charger atau headset masih bisa koneksi. Berikutnya ke bagian sisi paling atas. Di sini terdapat tombol L1, L2, dan R1. Lalu sisi paling bawah ada tombol power, tombol reset, lubang charger micro USB Type-C, dan di ujung sudut kanan ada lubang untuk tali pengait. Balik ke belakang, dibikin ada lekukan dengan lapisan karet. Ini bikin lebih ngegrip di tangan jauh dari kesan licin. Sebelum dioperasikan, langkah baiknya baca dulu buku manualnya. Saya sih pakai aplikasi Google Translate. Tinggal di-shoot seperti ini. Sekarang kita tes pakai OPPO Reno S. Nah, di sini langsung auto-connect dengan HP-nya. Atau kalau nggak, tinggal cek saja setting bagian koneksi. Tinggal ikutin saja petunjuk yang ditampilkan di layar. Kita cek dulu pakai gamepad tester. Terlihat di sini, untuk respon tombolnya terbilang cepat ya, nggak delay. Lalu untuk sensor navigasinya juga terbilang bagus. Biasanya kalau gamepad jelek atau kurang bagus, jejak pada peta di sini agak loncat-loncat. Oke, langsung kita coba main game. Tekan tombol C1 ini untuk masuk game space. By the way, soal nge-game, spesifikasi OPPO Reno S yang saya pegang ini punya dapur pacu Snapdragon 855 Plus, RAM 8GB, dan internal 256GB. Yang pasti udah gahar banget buat main game 3D berat sekalipun. Saya pilih saja Call of Duty Mobile. Di sini saya setting rata kanan ya. Nah, cakepnya, kita bisa langsung mapping key gamepad-nya. Tinggal edit saja. Biasanya kalau gamepad umum, perlu aplikasi ketiga, seperti Octopus, yang kadang nggak support untuk beberapa game. Beberapa menit main, respon gamepad-nya bagus, nggak delay, keypad-nya nggak bikin pegel. Nah, saat ini saya coba digunakan darkness crisis, terbilang aman dan responnya cepat. Untuk daya tahan baterai gamepad ini kurang dari 4 jam, buat saya sih udah cukup banget. Oke, di penghujung video, menurut gaya phone gamepad ini worth it banget buat kalian yang fanatik ganda. Bukan hanya soal desain dan build quality-nya saja, performa gamepad-nya juga bisa diandalkan. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah Nur pamit, Wassalamualaikum. Sub indo by broth3rmax